Terima kasih telah menonton 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 Kita akan menonton Terima kasih telah 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 menonton Hai hasilnya masih bagus lumayan masih saya pakai Jalan nggak nggak apa ya nggak nggak aus cuma sedikit aja garisan ini putar-putar pakai tangan udah kalau sudah kita kasih lumas punya singer Hai sisi juga masih masih Ria pinggir-pinggirnya dan tengahnya itu yang sisi sini juga hanya masih bersih ini dan tambah minyak singkernya aja kita akan ukur kapasitornya ya kapasitornya kita akan ukur kebetulan aku ini bisa dibuat untuk kapasitornya cara mengukur kapasitor kepas angin harus dipotong ya kapasitornya dipotong karena dia akan diparalel dengan lilitan dinamo ini dari salah satu ujungnya kita potong baru kita ukur tes disini bertulis kipas 1,2 seharusnya kalau Mas Pion itu 1,5 mikro kalau untuk 1,2 1 mikro tuh yang kipas-kipas cina kipas Miako kosmos dan sebagainya kalau kita ukur di sini menunjukkan 200 nano ini N bentar ya ya 190 200 nano berarti kapasitornya mati kita ganti kita ganti apa sih tonnya kita ganti kita akan tes kipas ya ya menunjukkan 1,6 ini 1,5 mikro UF mikro kalau tadi kan NF nano oke kita ganti kita akan sambung kapasitornya penyambungan kapasitor ini bolak-balik ya enggak apa karena enggak punya kutub oh ya kita pakai isolasi bakar aja oke sudah kita akan coba kita akan coba capes ya bentar ya bentar ya kita masih lainnya kita akan coba ya 2 1 2 3 0 oke sudah nyala nah kita pasang lagi kita rakit pasang lagi kita rakit kita pasang semua ini topengnya ini kita ganti supaya tidak hancur ya kita ganti yang kita ganti yang ini ya cuma gak sama persis cuman ini model modelnya model Mas Pion yang penting pangkonya cocok buat bautnya yang yang itu yang yang itu yang itu yang ini baling-balingnya bagus ya ini bukan dari plastik keras ini anginnya berencang kuat yang itu yang 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 hai oke Hai sudah selesai Oh ya Hai ya demikian tadi Hai servis kipas angin merekmas pion kipas dinding dengan kerusakan kapasitornya dan topengnya mesnya itu kecah terganti juga Hai ini kalau nggak salah lupa saya berapa ya belinya sekitar 2000-an sama stekernya Nicaraten kita kursikan banyak banget ya demikian lagi pengalaman servis kami Hai servis kipas merek pion kipas dinding dengan kerusakan ganti kapasitor dan ganti topeng mesinnya Oke sampai jumpa lagi dengan servis yang mendatang enggak tahu apa lagi nanti Hai semoga pengalaman ini bisa menjadi Hai pahalaman Anda juga Hai kalau suka silakan di-like subscribe kalau nggak suka juga nggak masalah kita akan hanya membagikan ilmu ya sekedar ilmu sekedar pengalaman supaya mungkin Anda ada sekalian bisa servis sendiri di rumah sekian terima kasih Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini menunjukkan 200 nantus hai 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 hai